Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan, bersyukur kita bisa bertemu dalam pembelajaran hari ini, Pak John dari Ruang Agama di SD Kalian, SD Kalibanteng, Tidul 1. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak mari kita berdoa lebih dahulu, berdoa mulai. Hari, Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu memberkati anak-anak kelas 1, mereka tetap sehat dan pintar dalam mengikuti pelajaran agama maupun pelajaran matematika serta pelajaran yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amin. Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak kelas 1, hari ini pembelajaran kita dari materi kita pembelajaran diriku, diriku itu saya, diriku ya diri kita ya. Kalau diri kita itu banyak orang, kalau diriku kita sendiri. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, diri kita ini ada karena lahir ya, kita lahir setiap orang mempunyai ayah dan ibu. Setiap orang, kalau dalam pembelajaran kita ini anak-anak mempunyai nama, identitas, diri yang kas. Nah, puji Tuhan, anak-anak kekasan diri kita masing-masing, misalnya ada yang berbadan gemuk, atau kurus, atau pendek, dan lain sebagainya. Ada yang putih, ada yang hitam, tetapi diri kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, kelahiran kita adalah anugerah Tuhan. Demikian pula dalam pembelajaran kita, di halaman 5, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di sana dijelaskan kelahiran seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, anak-anak di dalam Lukas 1, ayat 57-66. Anak-anak, tolong dibaca di rumah yang sudah bisa membaca. Kalau belum, dieja ya. Kalau belum, dieja. Nah, karena dengan rajin mengeja, maka membacanya akan lebih pintar. Di dalam pembacaan itu, dijelaskan anak-anak, kemudian genaplah bulan yang bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta anak saudaranya mendengar, bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya, bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia. Bersuka cita itu anak-anak berarti bergembira, karena seorang anak telah lahir bernama Yohanes Pembaptis. Ada Yohanes yang lain di dalam Alkitab, yang sering disebut Yohanes Rasul dan Yohanes Pembaptis, itu beda orangnya. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mereka bersuka cita karena lahir seorang bayi laki-laki. Nah, bayi laki-laki pada waktu itu sangat diharapkan oleh banyak orang. Sekarang pun kadang-kadang begitu, tetapi bayi laki-laki maupun perempuan dihadapan Tuhan sama saja. Namun diri kita, diriku adalah ciptaan Tuhan. Tuhan itu sangat baik, anak-anak, dia memberikan kita telinga, mulut, mata, hidung, dan seterusnya, untuk kita dapat pergunakan sebaik mungkin, dan juga kita rawat diriku, kita rawat. Kita mandi dua kali sehari, kita sikat gigi dua kali sehari, sebelum tidur sikat gigi, supaya sisa-sisa makanan tidak ada di dalam mulut kita. Nah, oleh sebab itu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dengan rahmat Tuhan, diriku atau dirimu, diri kita semua, kita bisa sehat, karena anugerah daripada Tuhan. Maka dari itu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menciptakan semua orang dengan istimewanya masing-masing, dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi, kita bersyukur atas diri kita. Kita bersyukur atas diriku. Pak Guru bersyukur atas diri Pak Guru. Kita berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan juga kita berterima kasih, buat orang tua, yang menjadi wakil Tuhan, di dalam keluarga. Karena orang tualah, yang merawat anak-anak, membimbing, memandikan waktu masih bayi, disuap, ya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, diriku ini, diri anak-anak, adalah ciptaan Tuhan, yang sangat istimewa. Jadi, tetaplah bersuka cita. Bersuka cita itu artinya bergembira. Kita tetap semangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik. Dia menciptakan kita, dengan sempurna. Tuhan memberkati anak-anak kelas satu. Ini yang kita renungkan, bahwa Tuhan membuat kita istimewa. Nanti akan Pak Zon, akan kirim, pelajaran, yang akan dikerjakan, tugas-tugas yang akan dikerjakan, di grup. Tuhan memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih. Berkatilah anak-anak kelas satu Tuhan. Mereka tetap sehat, di dalam hidup ini, mereka tetap sehat, semangat, untuk belajar. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.